FNJ, 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 hadiri di Mohon. Ditemui usai pertemuan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan di Jakarta pada Rabu 29 Desember, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin melaporkan terdapat penambahan 21 kasus COVID-19 varian Omikron. Dengan bertambahnya 21 kasus tersebut, kini total ada 68 kasus COVID-19 varian Omikron di Indonesia. Menkes menegaskan 21 kasus terbaru varian Omikron ini dibawa oleh pelaku perjalanan internasional. Pelaku perjalanan didominasi datang dari Arab Saudi, Turki, dan Uni Emirat Arab. Menkes mengimbau masyarakat untuk berlibur di dalam negeri karena tingginya resiko di luar negeri. Selain dapat menghindari resiko importasi kasus, berlibur di dalam negeri disebut Menkes membantu pelaku pariwisata lokal. Karena memang resiko di luar negeri tinggi. Dan bukan hanya teman-teman bisa menjadi resiko diri sendiri ya. Tapi kalau kembali bisa juga resiko buat keluarga, tetangga kita, dan juga rakyat Indonesia. Ya tolong sekali lagi kami himbau agar liburan Nataro kali ini nikmatilah keindahan Indonesia, belanjakanlah uang-uang Anda di Indonesia, dan mari kita hidupi warga negara Indonesia yang selama ini hidupnya dari industri pariwisata. Data Kemenkes menyebutkan, dari 68 kasus varian Omikron ini, hampir seluruhnya dibawa oleh pelaku perjalanan internasional dan satu kasus transmisi lokal. Dari Jakarta, Rina Anggraini, Erlangga Bregas, Kantor Berita Antara, mewartakan.